saya sendiri atas nama panitia tak lupa benar-benar mengaturkan banyak terima kasih kepada Bapak Ajar Miryadi Bapak Suwondo Bapak Rianto ex Bapak-Bapak pengajar kita dulu yang bersedia meluangkan waktunya untuk kita semua benar-benar hadir disini dan tak lupa atas nama panitia saya juga mengaturkan terima kasih kepada pihak manajemen sekolahan yang diwakili Bapak Daryono atas tempat yang disediakan untuk rekan-rekan semua saya kira sambutan saya hanya sekitar itu saja dulu tak lupa saya hanya menyampaikan Sugeng Rawo selamat datang kepada rekan-rekan semuanya dan kita akan bersama-sama disini sambil mengenang masa-masa kecil kita dulu baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh SD 06 bravo terima kasih atas sambutannya ya ini Mas Tri Sugreng Supriyadi ya ini tambah semangat kita semuanya ya SD 06 oh simp kurang keras katanya SD 06 alhamdulillah ya ini sambil memumpuk semangat kita terus untuk semuanya saja oh ternyata rahasianya pengennya Mas Tri ini sambil mengenang masa 25 tahun itu tadi ya dan semua kita masih terus bersama terus jalin selat ramai untuk panjalan-panjalan semuanya sampai nanti ya insyaallah kita semuanya panjang umur amin ya rabbal alamin selanjutnya ini sambutan dari salah satu guru pengajar dari SD Negeri Ngunut 6 ya waktu dan tempat saya persilakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Puji syukur Alhamdulillah dihadapan Allah yang telah melembahkan rahmat sahab berserta nikmatnya sehingga kita semua dapat bersilatu rahmi yang disebut oleh panetia temukangen pada lulusan tahun 87 SD 6 kalau dulu SD 6 kalau dulu SD Ngunut 6 sekarang SD 6 Ngunut dibalik mudah-mudahan dalam pertemuan yang katanya panitia ini adalah merupakan awal daripada pertemuan temukangen ini adalah menjadi awal yang betul-betul bermanfaat terutama bagi pribadi masing-masing alumni 87 yang kedua adalah bermanfaat juga karena beliau merasa terkenang pada awal pinjaan daripada dunia pendidikan yaitu di SD ini adalah merupakan awal dari beliau yang sekarang umumnya sudah merasa beliau berhasil dengan baik pinjaan yang sebetul-betul merupakan pinjaan yang dapat mengangkat menjadi harkat dan martabat beliau menjadi yang lebih tinggi pinjaan ini adalah karena ini adalah merupakan pinjaan beliau merasa terkenang pada awal pinjaan ini mudah-mudahan dia seperti tadi janji daripada masuk geng ini adalah akan selalu mengenang daripada SD tidak hanya mengenang saja tapi adalah peduli pada SD ini terserah dalam kepedulian ini tergantung daripada masing-masing atau alumni-alumni kepada yang terhormat para pendidik atau guru-guru SD 6 beserta kepala sekolah kepada yang terhormat alumni SD 6 tahun 87 yang tidak menyebut anak-anak rapantes yang tidak menyebut konco-konco yang kue kabeh yang mesti sungkan mulai saya menyebut bingung saja makanya saya menyebut alumni 87 anak-anak mesti mesti menyebut itu kepedulian begitulah awal daripada yang kami sampaikan sebenarnya ini adalah saya merasa tersanjung atau merasa mendapat pergahan yang setinggi-tingginya bagi para alumni ini karena saya masih dikenang dengan undangan ini saya merasa terhormat merasa dihormati betul-betul beliau memang masih menang bagi-bagi bagi kami guru-guru SD Ngunut 6 pada masa itu pertama mudah-mudahan beliau-beliau yang sudah sekarang sudah tidak dihadapan kita sudah meninggalkan atau dihadapan Allah beliau selalu akan mendapat sisi di sisi Tuhan dengan kebahagiaan dan kemuliaan akan di segala amal baiknya akan diterima kemudian di di ngapur segala dosa dan perbuatannya mudah-mudahan kita bisa hanya mengenang orang-orang yang sudah seperti kami Pak Wondo dan Pak Wir yang sekarang tinggal 5 kalau tidak salah saya hitung yaitu disini tiga yang dua yaitu ibu samsi kemudian yang kedua yang belum yang tidak hadir yang tidak siap hadir pada hari ini adalah ibu markamah kalau di SK markamah kalau nama sebenarnya markamah ini ini adalah buliknya panitia ini kemudian berikutnya setelah kita mudah-mudahan kita mendoakan yang beliau sudah swan dihadapan Allah kita mari kita menginjak dengan acara yang segera mudah-mudahan ini nanti sebenarnya kami meninggalkan rumah pada hari ini rotok kabutan anak jane kami ini sudah tua beranak bercucu keluarga tonggok kanan kiri masih banyak dan anak saya hari ini akan pulang ke kampung halam ke kampung di mana rumahnya kemudian saya tunggu saya suruh menunggu kalau saya sudah pulang kemudian persiapan yang seperti ini sebenarnya adalah persiapan yang lebih bagus tadi saya merasa sama-sama Pak Wontes sama Pak Wir yang ini anak saya ngomong terus aku mula mula saya pantas ini tadi saya sarankan kepada Pak Sugeng kamu enak-enak beberapa kursi ini kalau seperti ini kemudian aku ngomong terus anak anak mereka kan beliau juga merasa enggak enak kan kalau memang kursi ya kursi yang menghadap sama seperti ini enak singungkur dan sebagainya dan aku harap menduk singkai ini harap ngalih yang anggel kan perlu beber kelosong ini enggak minta penghormatan yang berlebihan seperti ini sebenarnya hanya temukan peduk-peduk siapa yang perlu dibedukin ini yang penting akan itu lama seperti saya walaupun dekat kadang-kadang tidak setiap saat dan setiap hari bertemu makanya pada kesempatan ini memang kami tadi sudah saya katakan saya merasa terhormat dihargai karena bisa bertemu kalian semua dalam jangka yang sudah waktu lamanya setiap setiap peduk begitu saja tidak masalah kemudian marilah kita kembali 25 tahun yang lalu pada saat itu kami bertatap muka dalam satu kelas peristiwa seperti itu adalah peristiwa yang tidak hanya setiap peristiwa seperti itu adalah peristiwa setiap saat setiap detik setiap menit dan setiap saat dan sebagainya dan keadaan yang seperti itu tidak semua menjadikan kita menjadi hati yang lapang dan menerima dengan baik lebih-lebih murid kalau guru pada di kelas itu segalanya di atas murid pinter guru bijaksana pinter guru sembarang sugie sugie guru cenajan bayarannya nilai utang tok guru seperti inilah perbuatan yang seperti keadaan seperti ini menjadikan kita berkomunikasi kadang-kadang ada yang lebih dan ada yang kurang hal yang sepertilah menjadikan kita enek-enek pada waktu itu pada waktu itu pada kalian menjadi murid SD murid di kapok tidak ada masalah tidak tidak ada orang tua terus ke sekolahan arpe nuntut gurunya supaya dipindah tidak ada muridnya apa arpe gurunya apa pasti tidak ada masalah hal yang seperti itu kadang-kadang menjadikan kalian ini adalah merasa guru itu adalah sebagai kamu mempunyai angan-angan kadang-kadang aku busuk arep balas dendam sekaranglah saatnya untuk balas dendam silahkan saatnya sekarang ini ya tumpung peduk ayo kok kapan Pak Waryadi hal yang seperti ini karena itu sekarang memori yang pada 20 tahun yang lalu mari kita buka dengan dibukanya memori ini sekarang menjadi kenangan mudah-mudahan menjadi kenangan yang indah kadang-kadang Pak aku kemudian kok sabet batinku lorok banget kalau sekarang mbak enak guru wani nyabet atau wani menjewer wais urusannya mbak gurih dulu tidak ya dulu tidak tidak ada tidak ada masalah tapi kalau guru 6 mbak 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 aku tidak saya ngarani saya ngarani kalian semua wah alhamdulillah dengan demikian hal yang seperti itu hal yang seperti itulah menjadikan kita menjadi hubungan kita kadang-kadang menjadi tidak baik ada murid lek murid rasa dendam lumrah tapi lek guru umumnya rasa dendam tidak ada kejobo lek murid panceng panceng temen banget yang ditiris nani atau tidak ditiris nani remasamu dibedak-bedak ini panceng ini yang pintar mesti ditiris nani nah hal yang seperti itu seperti itulah menjadikan kita adalah hubungan kita menjadi kadang-kadang tidak sebaik yang kita harapkan kalau pada saat itu seperti itu maka sekarang menurutkan kenangan yang indah kami selaku pembimbing pada waktu itu jika pada waktu itu kamu rasakan kurang enak di hati pada saatnya inilah kami minta maaf yang sebesar-besarnya mudah-mudahan bukan dendam yang kamu buka memorinya sekarang ini tapi adalah kasih dan sayang kepada bapak dan ibu guru nah itulah ya memang pada saat itu tidak seperti pada saat sekarang wong kenal kau zaman semuanya ya tembok gitu tulisi ya pirang ya sering terjadi kau rawannya depan-depan karuguru buritan kono enak tulisannya ancaman murid si cedek sekolahan ngerti si gak cedek sekolahan ya betul pada saat itu guru tembok sekolahan karena ada tulisan yang ancaman kepada yang tidak senang kepada guru ini wajar hal itu tidak ditanggapi oleh pada waktu itu saya ingat pada waktu itu memang terjadi saat itu mbok mono lewani nah demikianlah sedikit mudah-mudahan kenangan-kenangan ini adalah kenangan tidak hanya pada saat ini saja dapat dilanjutkan tidak hanya cukup kita hanya bertemu dalam istilah temukangen tapi diwujudkan dengan sesuatu yang mengenang terutama untuk kehidupan pada hari berikutnya lebih-lebih untuk beramal katanya katanya ini ya katanya dalam undangan katanya dalam undangan katanya alumni ini adalah akan beramal jariah membuat musola SD Munut 6 Alhamdulillah kesadaran anda adalah timbul pada saat inilah untuk bukan hanya berbakti kepada SD tapi berbakti kepada umat terutama adalah baktinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk sangu nanti di sananya yaitu di Al saya doakan mudah-mudahan anda semua rezekinya semakin besar tambah ya kemudian amalnya juga bertambah kemudian pribadinya lebih mantap dan baik keluarga bahagia mulia lahir bat pin amin ya saya rasa keluarga ini mudah-mudahan ini nanti kami bisa dilepaskan untuk segera mengundurkan diri terus terang ini ya tadi kemarin sudah tak singgung sugen masuk geng geng apa kok awal menpeh aku nah ini pak sing jauh-jauh jakarta ini gimana woy ya saya sadar nah ya pesan saya kalau nanti diadakan lagi bendak rodo rodo anu tahun diatasnya tahun di bawahnya diikutkan kemudian keadaannya tidak seperti kursi-kursi seperti menghadap kesana barang ini saran ini kalau baik pakai kalau tidak baik saya tidak menjadi masalah akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih atas sambutannya ini menambah semangat kita memompas semangat kita semuanya yang hari ini Alhamdulillah masih hadir di sini masih bersama-sama teman-teman di acara reunian SD Negeri Ngunut 6 angkatan tahun 87 ya Alhamdulillah oke selanjutnya ini sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Ngunut 6 Ngunut kepada Pak Daryono waktu dan tempat saya bersyukurkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih memang di sini kalau menyampaikan sesuatu Bapak Ibu Guru sesuatu SD Ngunut 6 yang merupakan adik-adik para alumnus ini kalau tidak semangat saya tidak senang selanjutnya selamat pagi salam sejahtera buat kita semua yang terhormat senior saya yaitu Bapak Dirianto Bapak Wiryati Bapak Wonto mudah-mudahan beliaunya ini nanti tetap diberi kesehatan kenekmatan sehingga dalam menjalankan masa purna ini selalu dan selalu sehat wal'ah fiat amin amin jarobal alamin Bapak Ibu Guru yang sehormati yang terhormat para alumnus dan hari ini saya betul-betul yang saya banggakan Alhamdulillah pada kesempatan ini marilah kita sejenak memanjatkan puji syukur gadirat Allah atas berkat rahmat taufik serta hidayahnya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul silaturahim dalam rangka reuni atau temu kangen mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat wal'ah fiat baik yang ada di sini maupun yang berada di rumah selamat setah salam saya sampaikan pada tunjungan kita Nabi Besar Muhammad yang kita tunggu-tunggu syafatnya di yaumul kiamat bapak-bapak serta hadirin saya kalau manggil alumnus ini juga bingung mau saya panggil bapak-bapak ibu-ibu juga enggak pantas makanya hadirin gitu saja yang saya hormati pada kesempatan ini saya atas nama keluarga besar SD 6 ingin menyampaikan beberapa hal yang pertama senyampang ini masih bulan puasa maaf bulan hari raya idul fitri saya atas nama keluarga besar SD 6 saya menyampaikan mohon maaf lahir dan batin min al-faizin wal-faizin nah ini kok enggak ada yang jawab sama-sama kok dimanya sama-sama terima kasih selamat selamat Terima kasih telah menonton!